Untuk mengetahui informasi terkini dari kediaman almarhum B.J. Habibie, kita telah tersambung dengan Najla Hilabi. Najla, bagaimanakah kondisi terkini kediaman almarhum B.J. Habibie pagi hari ini? Ya, Jeng, situasi saat ini di kediaman. Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie sudah terlihat masih banyak dari kerabat dan juga keluarga yang hadir. Namun belum terlihat beberapa tamu negara ataupun juga tokoh-tokoh publik yang hadir untuk bertakziah ke kediaman B.J. Habibie. Di sini, Jeng, bisa dilihat karangan bunga begitu banyak menempati setiap sudut jalanan Patra Kuningan 13 No. 3, di mana jika dilihat ada sekitar 100 hingga 200 meter karangan bunga yang ada. Dan untuk hari ini, rencananya pada siang nanti akan ada prosesi penyerahan jenazah kepada negara. Di mana tadi dikatakan Rubianto, Sekretaris Pribadi dari Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie, mengatakan Rubianto bahwa nantinya jenazah dari B.J. Habibie akan diserahkan ke Ketua MK, Anwar Usman, untuk nantinya diserahkan langsung kepada negara. Dan untuk prosesi pemakaman di TMP Kalibata, nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Inspektor Upacara. Dan juga, Jeng, di sini kami betul-betul memantau bahwa situasinya banyak sekali juga rekan-rekan media yang sudah hadir. Dan untuk sama-sama nantinya hingga siang nanti menyaksikan proses untuk iringan ataupun menuju tempat pemakaman di TMP Kalibata. Nantinya B.J. Habibie akan menempati slot di TMP Kalibata, tepat di sebelah Ibu Ainun, nomor 120-121. Dan seperti yang kita tahu bahwa di sini Presiden Habibie meninggal dalam usia 83 tahun setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto selama sepekan ini. Dan untuk selanjutnya, Ajeng, nanti pada pukul 13, rencananya jenazah akan diperangkatkan dari rumah Duka Jalan Patra Kuningan 13, nomor 3, Jaksel, menuju TMP Kalibata. Dan untuk rutinya sendiri, kita tahu ada dua opsi di sini bahwa nantinya waktu yang akan ditempuh perjalanan dari tempat kediaman B.J. Habibie menuju TMP Kalibata adalah sekitar 16 hingga 18 menit melewati jalan Taman Patra Kuningan, Taman Patra Kuningan, Duku Patra, Mandala Raya, Gatot Subroto, Pasar Minggu Raya Kalibata hingga nanti tiba di Kalibata. Dan untuk sama-sama nanti kita menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman dari B.J. Habibie yang akan dilaksanakan secara militer. Dan kami juga masih memantau di sini Ajeng kondisinya karena memang beberapa nanti diagendakan akan juga hadir di sini untuk menyaksikan penyerahan langsung dari pihak keluarga yang mana akan diserahkan oleh anak kedua B.J. Habibie, Tarik Kemal Habibie kepada Ketua MK Anwar Usman. Dan untuk prosesi yang berlangsung di sini tentunya saat ini para pelayat yang hadir ke kediaman B.J. Habibie dapat melaksanakan tahlil ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran untuk sama-sama mendoakan jenazah dari Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie. Kami juga masih memantau di sini Ajeng hingga siang nanti proses menuju TMP Kalibata. Kembalikan dari studio. Baik, Najlah Hilabi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kediaman Almarhum Baharudin Yusuf Habibie.